Halo, berjumpa lagi dengan channel saya Pian Irino, di kesempatan kali ini saya akan memberi tutorial cara mengatasi jamban tersumbat ataupun mapat nah disini adalah jamban yang tidak tersumbat, saya contohkan cara membersihkan, nah ini kita cari penyangkuk ini untuk mengambil kotoran atau kain yang mungkin tersisa yang ada di dalam ini saya contohkan untuk jamban yang nampak bersih dulu, nah kita ambilkan penyangkuk, kita cari di dalam ini ada barang ataupun kain yang tersangkut sebelum kita mengepam atau memumpah dia jadi nanti barang itu tidak masuk ke dalam dan mengakibatkan tersumbat yang lebih parah nah kita gunakan alat seperti ini, alat modifikasi untuk mengepam atau memumpah WC ini jamban jangkung ini, ini kalau jamban jangkung dia punya bitrap agak dalam agak senang sedikit karena kekuatan untuk menekan memumpah ini agak bagus jadi kita seperti inilah keadaan yang tersumbat yang nanti saya akan coba selesaikan yang kita akan coba selesaikan menggunakan alat seperti ini ya pemumpah ini yang terbuat dari, dibawah ini adalah plastik BBC ataupun getah kemudian saya gunakan itu besi ya untuk pemegang karena biar kuat nah pemegang ini adalah besi, yang kita beli di kedai biasa adalah BBC atau rotan tapi ini modifikasi saya gunakan besi untuk menyelesaikan yang tersumbat agak teruk, agak susah jadi di tekanan itu agak kuat dan senang untuk menolak barang yang tersumbat nah ini yang tersumbat ya ini ya nanti saya akan tuang, ini air dia masih sedikit jadi saya akan tuang air satu tong dulu nah kita simpan air satu tong dulu, nanti kita gunakan alat ini nah ini adalah pump modifikasi buatan sendiri ya pemegang saya gunakan pakai besi, kemudian ini getahnya saya gunakan kasut air yang sudah rosak saya potong, saya jadikan getah untuk memumpah lubang tandas jangkung ini yang tersumbat nah kita simpan, kita tuang nah selepas kita tuang, dia penuh seperti ini air tidak boleh jalan masuk ke dalam saluran pipe dan mampet seperti ini atau tersumbat seperti ini nah ini kalau yang bandel atau yang susah, kita harus gunakan alat seperti ini modifikasi seperti ini ataupun kita beli di kedai yang sudah siap oke caranya seperti ini, kita akan tunjukkan nah kita masukkan alat pemegang pump ini masuk dan kita pump seperti ini nah seperti ini, kita pump naik turun naik turun sehingga kotoran yang di bawah itu akan berpecah dan tertolak ke dalam saluran yang ada di dalam bawah jamban ini selepas itu kita tuang lagi satu tong air kita ulangi lagi, kita pump lagi, kalau lah belum jalan lagi nah kita pump lagi sampai dia jalan nah kalau kita gunakan alat ini agak cepat dan senang nah kita boleh selepas itu kita tes, kita tuang satu tong air penuh dan hasilnya seperti ini lancar dan air boleh mengalir dengan cepat bermakna tidak tersumbat lagi dan kita akan ulangi lagi caranya seperti ini kita masukkan lagi disini kemudian kita pump seperti ini atau kita pompa seperti ini nah ini untuk yang bandel atau yang susah atau yang sangat sulit kita bisa berjalan air dia kita gunakan alat seperti ini dan ini hasilnya sangat cepat dan mudah kecuali kalau tersumbat itu adalah jenis kain jenis kain agak susah sedikit nah kita pump lagi seperti ini sampai dia air itu tak bertakung lagi di mangkok tandas selepas itu kita tes, kita cirus air dan kita tuang air sebanyak-banyaknya kalau sudah boleh jalan kasih kotoran itu hilang sampai ke pembentung ataupun main hall oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati